Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat pagi Dan selamat sore Bagian kelas sore Baik pada minggu ini Minggu ke 7 Artinya minggu sebelum OTS Ini kita akan bahas tentang Sistem operasi terdistribusi Apa saja yang akan kita bahas Diantaranya adalah Sistem operasi terdistribusi Dengan Sistem operasi jaringan Ada fungsinya Ada komponen Manajemen berkas File manajemen Dan proses Nah Sistem operasi terdistribusi Ini merupakan salah satu Implementasi dari sistem Terdistribusi Dimana Sekumpulan komputer Dan prosesor yang heterogen Macem-macem artinya Terhubung dalam satu jaringan Nah koleksi-koleksi dari objek-objek ini Secara tertutup Bekerja secara bersama-sama Dalam melakukan suatu tugas Semua perkejian tertentu Nah tujuan utamanya Ini memberikan hasil secara lebih Terutama dalam misalkan File system Namespace Terus waktu pengolahannya Security Terus akses kelasan resources Seperti prosesor Memory Penyimpanan Sekundar Dan berangkat keras Nah untuk Sistem operasi terdistribusi Yang sejati Ini merupakan suatu Yang berjalan pada beberapa Buah mesin Yang tidak melakukan sharing memory Tetapi terlihat bagi user Ini sebagai satu Komputer single Nah pengguna yang tidak perlu Memikirkan keberadaan Perangkat keras yang ada Misalkan prosesor Yang contohnya dari sistem ini adalah Amoba Nah Untuk sistem operasi terdistribusi Yang berbeda-beda Dengan sistem operasi jaringan Ini dapat membedakannya Di antaranya Misalkan jadinya pertama adalah Tiap komputer ini memiliki Sistem operasi sendiri Terus Setiap personal Komputer memiliki Sistem file sendiri Dimana data ini Tersimpan ya Nah Terus sistem operasi juga Pada tiap komputer Dapat berbeda-beda Atau heterogen Nah yang keempat Ini pengguna Harus memiliki keberadaan Komputer lain Yang terhubung Dan harus mengakses Biasanya menggunakan Remote Login Atau Telnet ya Nah yang kelima adalah File system dapat digunakan Dan mendukung NFS Contohnya Unix dan Linux server Nah ini yang dikatakan Namanya dari Amuba ya Dimana itu ada Belumnya di beberapa bagian Untuk distributed Message systemnya Ya ada NOS juga disitu Nah fungsinya apa Yang pertama ada Nama share resource Ya Ini apabila hardware Yang di batas ini Nah kecepatannya Yang diinginkan user ini Dapat Diatasi Dengan menggabung perangkat Yang ada ya Dengan system DOS atau Distributed Operating system Nah Manfaatnya Ini biasanya Proses komputasi ya Dipecah dalam Banyak titik Atau nodes Yang ada beberapa titik Di situ Yang mungkin berupa Computer Private Ya Atau private user Computer Atau prosesor Tersendiri Dan kemungkinan Perangkat Prosesor Prosesor yang lain Nah Selanjutnya System ProResiderium ini Bekerja baik Dalam memperceh Komputasi ini Dan baik pula Dalam mengambil Kembali Hasil komputasi Dari titik Cluster Ya Untuk ditampilkan Hasilnya Nah Oke Nah Terus yang ketiga Ada realabilitas Ya Jadi Jadi fitur unik Yang di milik Order DOS Ini adalah realabilitas Nah Berdasarkan Design Dan implementasi Dari design Ya Maka hilangnya Suatu node Tidak akan Berdampak terhadap Integritas system Ya Jadi dalam sistem operasi Terdiputi tadi Sebenarnya Cara kerjanya mirip Dengan PC Ya Nah Namun Bedanya Apabila ada node yang mati Ya Maka akan terjadi Proses halt Ya Halt itu dengan Atau orang Tau apa ya Yang Ngeheng lah ya Terhadap node tersebut Dan proses komputasi Dapat di Alikkan Nah Yang keempat Ada komunikasi Jadi System Barat Sudah di Dibuti Biasanya Berjalan Dalam Jaringan Dan biasanya Melayani Koneksi Jaringan Nah Ini yang Biasanya Digunakan User Untuk Proses Networking Jadi User Dapat Saling Bertekar Data Maupun Saling Berkomunikasi Ya Oke Selanjutnya Masuk Dalam Komponen Sistem Operasi Terdislusi Dimana Ini Memerlukan Hardware Secara Spesifik Jadi Komponen Utama Itu Workstation LAN Atau Local Network Ada Gateway Terus Ada Dan Proses Pool Seperti Yang Dilistrasikan Pada Gambarnya Tadi Di Amba Terus Ada Namanya Workstation Atau Komputer Personal Ini Mengeksekusi Proses Yang Menurutkan Interaksi Dari User Seperti Text Editor Maupun Manager Berhasis Indo Nah Server Ini Khusus Memiliki Fungsi Melakukan Tugas Yang Spesifik Jadi Server Ini Mengambil Alih Proses Yang Merupakan I.O Yang Khusus Dari Larikan Disk Oke Jadi Gateway Yang Tadi Ini Memiliki Alih Tugas Terbuk Kejaringan One Atau File Network Nah Untuk Yang Prosesor Pool Ini Mengambil Alih Semua Proses Yang Lain Nah Jadi Tiap Unit Ini Biasanya Terdiri Dari Prosesor Memory Lokal Dan Kodeksi Jaringan Nah Jadi Tiap Proses Ini Mengenai Satu Bua Proses Sampai Proses Yang Dikudangkan Habis Jadi Untuk Selanjutnya Proses Yang Lain Berada Dalam Antrian Menunggu Proses Yang Lain Selesai Nah Inilah Kemulian Sese Selanjutnya Terdiri Dalam Rehabilitas Oke Jadi Apabila Ada Satu Minit Proses Mati Maka Proses Yang Ini Dia Harus Di Restart So Tapi Kalau Pas Di Reset Ini Integritas Tetap Tidak Terganggu Apabila Proses Deteksi Berjalan Dengan Baik Nah Desain Sistem Ini Memungkinkan Untuk 10 Sampai Dengan 100 Pro Sese Spesifikasinya Seperti Minimal Untuk File Server Sendiri Ada 16 MB RAM 300 MB HD Tentu Cut Untuk 8 MB RAM Monitor Keyboard Dan Mouse Sedangkan Pro Pro Sese 4 MB RAM 3,5 5 Copy Draft Oke Itu Minimal Nah Sedangkan Untuk ArcG Cover Ini Biasanya Dikaraterkan Dalam Objek Di dalam Humbung antara Client Dan Server Nah Itu Cuma Ada Kita Kemarin Bahas Client Server Sudah Minggu Berapa Kanan Ada RPC Nanti Sudah Kita Bahas Atau 5 Percentual Call Sedangkan Manajemen Berkas Atau File Management Biasanya Ini Dipetakkan Dengan Baik Terus Beroransi Pada Objek Yang Ada Dalam Kapabilitas Berkasnya Nah Hal Ini Menjadi Berkasan Abstrak Terutama Untuk Kas Pengguna Nah Biasanya Ada Objek Lokal Yang Tidak Ada Bedanya Dengan Objek Publik Nah Biasanya Semacam Tingkatan Yang Milip Kayak Unix Seperti Itu Jadi Nanti Setiap Usher Dan Grup Ini Memiliki Hakses Yang Berbeda Beda Pada Setiap Berkas Maupun Folder Nah Itu Biasanya Ada Pengguna Terbatas Juga Terutama Pada Hak Baca File Tulis Atau Membar File Read File Write File Maupun Hapus File Atau Delete File Nah Dengan Hal Ini Maka Keamanan Server Pun Dapat Terjaga Ini Pada Implementasi Tadi Sesama Membayang Di Awalnya Nah Untuk Biasanya Atau Penyandinya Juga Biasanya Digunakan Dalam Sistem Yang Mengembalikan File Seperti Semula Nah Nanti Proses Nah Proses Ini Kita Bahas Secara Rinci Kalau Masalah Minggu Berapa Sudah Kita Bahas Proses Oke Ini Kita Flashback Saja Nanti Bisa Anda Baca Oke Ini Ke Kornal Kemarin Oke Nah Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Minggu Ketujuh Ini Saya Harap Minggu Depan Otaknya Anda Mendapatkan Yang Lebih Baik Yang Diharapkan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ke Whatsapp Group Maupun Google Gara Room Jangan Lupa Juga Absen Itu Saya Dapat Saya Sampaikan Pada Minggu Ini Mobil Terkul Selamat Pagi Dan Selamat Sore Pertanyaan Terima kasih.